bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pernah nggak mau bikin surat tapi bingung formatnya itu seperti apa nah video kali ini saya mau berbagi pengalaman untuk membuat surat yang banyak formatnya teman-teman jadi saya nemu sebuah website membuat otomatis membuat surat ini kebetulan saya udah buka Google Chrome dan tampilannya ini seperti ini ya ini di Google Chrome kita ketik surat plus.com nanti untuk teman-teman yang bingung saya sediakan linknya di deskripsi dan untuk teman-teman yang baru mulai membangun channel untuk menambah subscriber dan jam tayang bisa hubungi nomor yang ada di di deskripsi Oke jika sudah kita pilih daftar sini sebelum daftar-daftar sini saya pakai akun Google teman-teman nah ini akun saya terserah semua dari Facebook atau dari mana bebas Nah kalau sudah kita klik icon ini buat surat baru tadi sini banyak teman-teman nih format surat kuasa surat daftar-daftar hidup penyataan belum nikah surat penyataan diri surat perjanjian masih banyak lagi nih tuh banyak pilihan jadi teman-teman tinggal pilih aja sesuai kebutuhan dan sebagai contoh saya mau buat surat izin orangtua ini ya kita klik nah disini isi nama lengkap sesuai nama kita sebagai contoh disini saya beri nama siapa ya ini namanya aja terus kita isi tanggal lahir sini ya pokoknya isi data kita diri dulu pekerjaan pedagang disini bebas ya alamatnya jalan buntu nomor 19 nah kalau udah kita kita klik lanjutkan kita klik lanjutkan ntar ada yang salah ini alamat terkurang namanya juga nih hilangnya tempat lahirnya Cirebon kita setting tanggal lahir ya kita ngarang aja disini sebagai contoh tahun ini bentar nah ini aja tanggalannya terus alamatnya ganti aja yang baru dalam Pangeran hanya alamatnya harus lengkap deh kota Cirebon kita pilih lanjutkan nah ini perihal perizinannya mengikuti ekstra kulit kulit kuler sebagai contoh aja ini ya tapi lanjutkan lagi status perizinan mengizinkan kita lanjutkan dimana surat ini diterbitkan berarti surat ini diterbitkan dari Cirebon kemudian diklik terus kita pilih preview nah ini jadi surat izin orang tua jadi caranya cukup mudah kita pilih format sesuai kebutuhan nah kalau sudah tinggal pilih cetak ini ya udah paham belum dari sini Agus Mukilin ini alamatnya tertera semuanya sudah jelas tinggal di cetak aja teman-teman oke mungkin videonya sampai sini aja semoga bermanfaat teman-teman yang suka videonya tinggal di like jangan lupa tekan tombol subscribe oke dan di share kepada teman-teman semua terima kasih saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati